Hai guys, so it's another day. Hari ini kita pake baju ekstra hangat, karena hari ini lebih dingin, bakalan agak berangin dan juga banyak minus-minusnya. Sekarang kita lagi mau pergi makan siang, Gikatsu Motomura. Aku coba cari tempat untuk makan Gikatsu yang lain, coba gak gitu ketemu, jadi Gikatsu Motomura kita ke daerah Akihabara. Di sini tuh daerah-daerah yang kayak kalau kalian suka main capitan, game-game, anime, mau pegang sapi sakit tangga, enak banget. Di sini juga ada Gikatsu, Gikatsu Motomura tuh emang terkenal banget di kalangan Indonesia. Harganya relatif murah, dagingnya enak banget, dan cabangnya ada banyak, jadi tinggal cari aja ke daerah mana yang kalian mau. Beberapa daerah tuh lebih sepi jauh, karena biasanya rame-nya dimakan sama turis. Oke? Dari terakhiran kumpus ini harganya udah naik dikit tapi gak apa-apa, jadi basically ini tuh yang biasa. Tapi pake setnya segini, ada mentaiko dan lain-lainnya. Dan lihat dong, ini kita pesen yang kayak satu setengah sama yang porsinya kayak dua gini, dua sama satu setengah. Itu totalnya cuma Rp 5.960, jadi kayak sekitar Rp 700.000 lah ya. Kalau di Jakarta makan ini udah dagingnya gak enak, terus harganya mahal. Emang Jepang sih buat makan beef enak banget. Terus aku suka banget main taiko-nya, guys. Oke guys, sekarang kita mau mulai makan. Oh my God, I miss this so much. Jadi sebenernya cukup sebentar aja sih aku bilang. Kayak cukup berapa detik-berapa detik aja. By the way, ini super penas. Hati-hati nempel agak gosong gitu. Serius, lihat. Juicy banget. Enak. Oh my God. Hmm, amat, 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 amat. Terus juga ada mentaikonya, guys. Kalian makan pake nasinya gitu. Di beber gini, terus pake daging. Ada wasabi juga jangan lupa. Wasabi. Wow. Terus kolnya tuh bisa nambah. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang. Kalau mau tambahin garam juga boleh. Buat cocolan. Oke guys, sekarang kita lagi mau main. Kalian di Akihabara tuh terkenal banget sama games, anime, manual, dan juga kayak ginian. Kita coba. Ini ada Pokemon yang aku suka banget sebenernya. Kita coba ya. Dia tuh sebenernya ya gak nyampe. Shit, salah beli. Nah, dia tuh kayak mesti digeser gitu loh. Jadi bisa tenang. Kayak harus diserok gitu, guys. Nah, aduh. Coba sisek, Kak. Yah, jauh. Oke guys, jadi setelah ini kita lagi ngopi. Lupa banget tadi nyalain kamera. Ini kita di Fuglen namanya. Basically dia tuh ada di Oslo, ada di New York juga. Malam juga dia paling jadi kayak cocktail places. Dan disini ada anaknya om Yang Yang dong. Ngalagi sekolah disini. Halo. Seru banget. Dia tuh bisa bahasa Jepang. Jadi membantu kita untuk segala macem. Dan juga ada ngasih rekomendasi juga. Anywho, kita masih minum kopi. Waduh kopinya ini enak banget loh. Fuglen dan rame. Jadi orang non-stop bolak-balik. Tempatnya kecil. Tapi kalau disini cuma rame. Jadi aku nggak mungkin tunjukin semuanya. Karena it's for privacy, guys. Oke, guys. Udah malam aja ya sekarang. Cuma sekarang ini. Kadang bisa sama Michelle. Kita lagi mau nyari tempat-tempat Om Makasih. Tapi beok banget yang kayak dimasukin. Terus tiba-tiba nggak bisa gitu. Karena kita nggak booking. Belum siap-siap. Terus tadi dibantuin. Buat booking. Atau. Restoran. Dan bisa. Jadi sekarang kita lagi jalan ke sana. Namanya Simon. Seamon. Om Makasih. Di daerah Ginza juga dekat rumah. Karena kita mikirnya nggak mau jauh-jauh lagi. Habis dari sini. Anyways. Wah. Ini quiet. Udah aku pikir karena bakal dekat. Jadi nggak pake yang terlalu anget. Ternyata dingin juga sih. Hihi. Nggak apa. Dia pegangin tangannya. Wuh. Oke guys. Jadi kita udah nyampe tempatnya. Karena mungkin kita last minute. Jadi kita nggak dapet yang di counter. And right now kita juga dapetnya bukan yang master chef. Tapi ngomongnya junior chef. Ada pilihan yang 17 ribu. Sama ada yang 20 ribu. Tiga ribu. Kita pilihnya 23 ribu. Karena ini kan last day di Tokyo. Jadi sekalian nanti kita makannya agak banyak kan dikit. Can't wait. Why do I? Looking good. Oh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini gaya, gaya. Ini gaya. Ini gaya. Rock fish, jengengi. Jengengi. Rock fish. Uuuu. 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 sajid. kukutuus. Uuuu. I have any type of seaweed. Kawiid. �ι sia лиш a bit away. Ster conducts more and punish me. And then itJason Chifri, eTC. рекомендаe. Tneet. D Nina. 実 benefit you. Langsung gak usah diimpor ke Indonesia Sword fish Squid atau ikka Sama toro, oh ini maguro biasa sih Tuna disini enak sih Joke Kani gohada Kani gohada Domi kijoge Kijoge first Hmm Foto Doungi Uni 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 pets E Terus nih yang sama koyaki sama ada kayak sejenis maki gitu Plus ini tuh suku Hey guys, by the way sekarang ini aku lagi naik train Karena sekarang lagi on the way ke Kyoto Semalam habis makan juga kita langsung pulang ya Langsung istirahat terus nonton-nonton Netflix gitu Dan ya sampai sini aja vlognya hari ini Yang kali ini maksudnya Nanti kita lanjut lagi pas lagi di Kyoto So thank you so much for watching you guys Jangan lupa like, comment, and subscribe And I'll see you guys in the next video Bye By the way aku naiknya tuh dari Tokyo ke Kyoto itu Pakainya JR Line Shinkansen Itu kalian bisa beli langsung aja Miniature kalian belinya itu 2 minggu sebelum kalian nyampe Itu maksimum Biar ketika kalian nyampe kesini bisa dituker Nanti ada aturannya semuanya bisa dibeli Dimana-mana di travel lokal di kluk dimana-mana tuh bisa Alright Dan ya dari Tokyo ke Kyoto itu Follow Nice Shinkansen Cuma sekitar 2 setengah jam Yeah Thank you guys Bye Bye Terima kasih.